Baru-baru ini, melalui memo internal, Microsoft dikabarkan melarang semua karyawannya di Cina untuk bekerja dengan HP berbasis Android karena alasan keamanan. HP Android di Cina tidak memiliki akses ke Google Mobile Services, yang merupakan komponen penting untuk aplikasi keamanan Microsoft, seperti Microsoft Authenticator dan Identity Pass. Penggunaan aplikasi keamanan ini merupakan bagian dari sekurvuser inisiatif yang diberlakukan Microsoft sejak bulan November tahun lalu. Sebagai gantinya, Microsoft mewajibkan semua karyawannya di Cina menggunakan iPhone untuk mengakses data dan sumber informasi perusahaan. Tanpa Google Play di Cina, App Store Apple menjadi satu-satunya tempat yang andal untuk mengunduh aplikasi-aplikasi tersebut. Untuk memudahkan transisi ini, Microsoft akan memberikan iPhone 15 baru kepada setiap karyawan yang saat ini menggunakan ponsel Android. Kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap serangan cyber yang diakini dilakukan oleh para aktor ancaman yang disponsori negara asing. Menurut Charlie Bell, Executive Vice President of Security, Microsoft, para aktor ancaman itu menganggap Microsoft sebagai ground zero. Hal inilah yang mendorong raksasa teknologi itu untuk meluncurkan inisiatif keamanan, Secure Viewsor Initiative pada bulan November tahun 2023. Sebelumnya, pada Mei tahun 2023, peretas yang didukung oleh Cina berhasil membobol email pelanggan Microsoft. Kemudian pada Juni tahun 2023, kelompok yang terkait dengan Rusia, Anonymous Sudan, mencuri data 30 juta pelanggan. Bahkan setelah peluncuran inisiatif keamanan pun, Microsoft masih mendapat serangan. Pada bulan Januari tahun 2024, aktor ancaman yang didukung Rusia bernama Midnight Blizzard menyerang akun email karyawan Microsoft, termasuk akun para eksekutifnya. Terima kasih telah menonton!